Intro Intro sahabat budaya pendengar dan pemirsa rrnet dimana saja anda berada hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan budaya dari nunukan perbatasan Indonesia dengan Tawa Malaysia saya Wina Dewiana kembali menjumpai anda dalam obrolan budaya edisi kali ini hari ini pembahasan kita dalam obrolan budaya dimana saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kami mengenai budaya menulis pemuda daerah nunukan dan saat ini kami sedang berada tepatnya di salah satu ruangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Nudukan dan pendengar pemirsa RRD bersama narasumber kami yang sudah hadir saat ini kita langsung sapa di samping kiri saya ada Bapak Lisran beliau seorang penulis buku sejarah nunukan apa kabar Pak Lisran baik-baik-baik dan selanjutnya ada Bapak Jonet ketua komunitas yuk menulis Iya selamat datang Pak selamat datang salam literasi untuk kita semua baik terima kasih kemudian ada Ibu Amelia beliau juga seorang penulis buku ya ibu ya selamat datang ibu dalam obrolan budaya tentunya dan pendengar kali ini dalam topik budaya menulis pemuda daerah nunukan dimana menulis ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia menulis akan membuat pribadi yang santun menulis juga akan menghasilkan ide-ide yang kreatif tentunya dan melatih diri kita untuk bisa siap dikritik dan dievaluasi oleh orang lain karena dari tulisan kita tadi ya namun tidak hanya itu perlu diketahui bahwa menulis adalah salah satu cara melestarikan budaya Indonesia baik saya ke narasumber yang pertama saya ke Bapak Jonet terlebih dahulu Pak Jonet mungkin bisa ya digunakan ya Pak Jonet seperti apa Bapak melihat minat dan antusias budaya menulis pemuda khususnya di nunukan saat ini Pak Iya jadi sepengetahuan saya sebenarnya kalau saya lihat dari apa namanya dari yang melintas di lini masa misalnya di mesos gitu semuanya dan kelompok-kelompok yang ada sebenarnya budaya literasi itu sudah lumayan bagus ya artinya gairah apa namanya kita yang ada di perpatasan meskipun ada di ujung negeri itu semuanya sangat besar hanya saja memang terus terang karena mungkin tidak berada di dalam ekosistem yang bagus kemudian apa namanya fasilitas pendukung yang apa namanya yang bagus sehingga apa namanya minat dan semangat tadi itu belum sepenuhnya tersalurkan Nah inilah mungkin yang nanti bisa kita pikirkan bersama-sama begitu mungkin Mbak Mina dan mungkin kalau bisa dilanjutkan sejauh ini dalam komunitas yuk menulis begitu mungkin juga bisa diinformasikan sudah ada berapa orang yang bergabung di dalam komunitas ini Pak Jonet jadi kalau untuk komunitas yuk menulis sendiri atau KM sendiri itu sebenarnya adalah komunitas yang berdiri secara global ya jadi kita pusat kita itu ada di Yogyakarta ada di seluruh pelosok negeri kita kemudian untuk member kita sudah di atas 11.000 orang untuk dinunukan sendiri memang masih sangat sedikit yang langsung sebagai member itu baru sekitar 20-an orang ya tetapi beberapa partisipan yang misalnya ikut di dalam event-event tertentu itu ya sudah boleh dikatakan sudah hampir 30-an orang baik Pak Jonet terima kasih penjelasannya kemudian saya langsung ke Pak Lisran beliau juga seorang penulis buku ya Pak ya ya buku sejarah nunukan baik Pak Lisran budaya penulis ini sangat penting diperkenalkan dan diterapkan kepada pemuda daerah kita nih Nah menurut Bapak seperti apa dan bagaimana upaya untuk menarik minat dan kemauan menulis dari pemuda diperbatasan Pak Lisran ya makasih yang pertama untuk menarik perhatian kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Nurukan pertama ada wahana dulu Bu ada rumah peradaban ya tentunya perpustakaan ini salah satu kedua ada wahana media seperti yang dilaksanakan hari ini RRI ini artinya bahwa pemuda itu akan tertarik akan memotivasi melihat teman-temannya yang ikut di ajang lomba misalnya itu salah satu upaya untuk memotivasi pemuda untuk ikut serta Bu hari ini saya melihat Bu belum sepenuhnya pemuda itu untuk tertarik di dalam menulis saya bisa melihat dari berbagai opini di media-media itu itu belum ada pemuda-pemuda yang mencantumkan tulisan-tulisannya gitu terutama ya saya sih salah satu penulis sejarah Nurukan Bu itu termotivasi pertama enggak ada dorongan lain tapi saya tertarik bahwa siapa lagi yang ingin menceritakan Nurukan ini di saat-saat kami nanti tidak lagi ada begitu Bu baik tentunya karya tulisan dari Pak Listeran ini adalah mengenai sejarah Nurukan ya tentu tidak gampang di informasi dapatkan dari mana begitu sumbernya dari mana harus ada gitu ya Pak iya pertama Bu saya memulainya ini selama 7 tahun Bu waktu ini cukup lama Bu bagi saya memang Bu di tengah-tengah perjalanan saya sempat ya putus asa Bu pertama saya tidak menemukan data-data yang menunjukkan bahwa awalnya pemimpin-pemimpin sejarah Nurukan ini Bu namun terlepas dari itu Bu ya ini juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Bu saya berdoa untuk minta ditemukan siapa sumber-sumber yang memang betul-betul Bu ini berpengaruh terhadap sejarah Nurukan saya ingin ceritakan Bu bahwa suka dukanya Bu dukanya banyak Bu saya ditertawain Bu pertama setiap saya mencari sumber Bu sumber data saya pasti Bu ditanya ngapain sih untuk mengangkat sejarah Nurukan orangnya sudah meninggal ini semua tetapi Bu itu tidak membuat saya putus asa awal-awal itu Bu saya cukup tertarik karena punya Bu mengingat ada teori nih Bu mohon izin ada teori dari Yasin Duk itu mengatakan bahwa satu pelor itu dapat menembus satu kepala tapi satu tulisan dapat menembus berapa kepala maksudnya tulisan itu nanti Bu akan bisa dibaca oleh orang semua Bu bahkan bisa menjadi dasar sumber lah kepada ya dunia dunia pendidikan Bu dunia bisnis bahkan dipol merintahan begitu Bu baik Pak Isra terima kasih tentunya untuk menghasilkan karya yang bagus terus juga informasi ini adalah sumbernya yang tepat yang benar begitu ada metode dan caranya nanti kita tahan dulu saya ke Ibu Amilia terlebih dahulu Bu Ami saat ini sudah ada berapa banyak sih Bu Ami karya tulisan yang sudah dibuat dari Bu Ami kalau untuk buku Solo sudah dua dua Pak terus kalau yang ikut event-event sebenarnya nih ajakan dari Pak Jonit juga kami dibawahnya bimbingannya Pak Jonit jadi itu sekitar sudah ada dua buku k3 buku mulai bulan Juli apa Jonit ya tentang Corona itu yang kita yang sedang berjuang untuk ini berarti Pak Jonit ini guru begitu ya Bu Ami Alhamdulillah guru di di Kabupaten itu bukan segitu ya baik Bu Ami kalau mau dibilang menulis ini sebenarnya apa ya hobi yang susah gitu juga kalau mau dibilang apalagi yang tidak suka menulis gitu ya ada yang suka membaca belum tentu suka nulis gitu ya Bu ya Nah kalau dari Ibu Ami sendiri suka menulis ini bawaan lahir atau dulu seperti awal Bu kayaknya memang bawaan dari sejak dulu sejak SMP memang saya kalau bahasa Indonesia terutama mengarang itu saya paling jagonya senang betul kalau seperti itu jadi tapi kalau selama SMP belum sempat disalurkan biasalah kalau masih di kampung kan pasti dapat nilai 100-150 begitu aja tak sempat kita dibukukan seperti belum ada bimbingan kesana jadi memang walaupun kata orang yang menulis ini susah sebenarnya tapi kalau ada kemauan begitu ya Bu ya keinginan segala satunya gampang apalagi disampaikan Bu Ami tadi pendengar dan pemirsa RRNet sejak SMP sudah suka menulis sudah suka mengarang kalau boleh tahu buku yang ditulis apa sih buku novel atau seperti apa Bu untuk saat ini saya masih suka menulis tentang puisi ini biasanya ini sudah ada buku yaitu judulnya kepingan rindu di sudut kalbu ini yang bulan September kemarin Pak Jonet Terus yang ini awalnya bulan Juli yaitu ayat rindu dan cinta di Jung semesta ini juga sebenarnya minta judulnya dari Pak Jonet juga cuma ya kalau untuk bimbingan-bimbingan yang lain itu kalau misalnya bahasa-bahasa begini ini dan begitu biasanya kita cari dari kamus baik tentunya kalau menulis ini pendengar dan pemirsa RRNet butuh waktu terus juga tempat situasi kondisi yang pas gitu ya Bu ya agar idenya datang seperti apa nanti kita akan bahas lagi bersama Ibu Ami dan juga ada Pak Jonet juga Pak Lisra nah pengalaman mungkin suka dukanya ceritanya menulis ini karena belum tentu ya orang yang suka baca itu suka nulis dan belum tentu juga misalnya saya nih sebagai pembawa acara dalam obrolan budaya saya bisa bicara tanpa teks pendengar dan pemirsa RRNet tapi belum tentu bisa menulis seperti Bapak dan Ibu yang super saat ini ada bersama kami untuk Anda tetaplah bersama RRI Nurukan dalam obrolan budaya dan Anda selain mendengarkan kami di radio dimana siaran ini dapat Anda tonton langsung melalui use TV dan juga bisa Anda bisa akses melalui RRI Playgo dan juga bisaai sekenal Pulau Nunukan, Pulau Sepadan Sempadan dengan tepi Malaysia Aku nyanyikan, laku pujaan Dan persembahan dari bukaya Semoga hadirin bisa terkesan Semoga hadirin bisa terkesan Burung kenari hingga hilang Burungku hilang, terbang melayang Adik menari abang bertinggal Hati pun diam, bunda pun hilang Bukti leluhur budaya kami Jangan biarkan hilang di bumi Maju beriring, bagai berstari Penuh persona kekal abadi Penuh persona kekal abadi motorcycle cari Jangan benar Jangan lupa Jangan lupa TANJAH KONOO-TRIM KONOOL TOjalim Terima kasih 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 Cara Terima kasih 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 Buka Terima kasih 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 Terima kasih